Kementerian Sekretariat Negara resmi merilis foto presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kamis 17 Oktober 2019. Meski foto rilis telah diumumkan, namun foto-foto yang dijual di pasaran rupanya berbeda. Sejumlah pedagang juga mengaku tak tahu jika ada foto resmi yang dikeluarkan pemerintah. Meski begitu, mereka mengaku foto Jokowi Amin dengan pose berbeda, dengan foto resmi tersebut tetap ramai di pasaran. Sejumlah pedagang bingkai di pasar jati negara Jakarta Timur mulai menjual foto presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun, dikutip dari kompas.com, foto-foto yang dijual rupanya berbeda dengan pose resmi yang dikeluarkan pemerintah. Saat dikonfirmasi, seorang pedagang yang menjual foto Jokowi Ma'ruf mengaku menjual foto dari seorang agen foto di daerah Bogor, Jawa Barat. Ia bahkan mengaku tak tahu jika ada foto resmi yang dikeluarkan pemerintah. Meski tak sama, pedagang tersebut tetap bersyukur lantaran foto yang ia jajakan cukup laku di pasaran. Sejak dua minggu lalu, sudah ada 300 foto yang berhasil ia jual, di mana pelanggannya kebanyakan dari sekolah dan kantoran. Satu pasang foto Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin dijual dengan harga 120 ribu rupiah hingga 250 ribu rupiah. Jika dibandingkan, foto resmi dari pemerintah, baik Jokowi maupun Ma'ruf Amin, sama-sama berpose sedikit menyamping dengan mimik wajah senyum bibir rapat. Sementara dalam foto yang beredar di pasaran, Jokowi Ma'ruf Amin berpose menghadap lurus ke depan. Mimik wajah Jokowi tersenyum dengan gigi yang sedikit terlihat, sementara Ma'ruf Amin terlihat minim senyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti terus Tribunews.com untuk mengetahui berita terbaru lainnya melalui tayangan Tribunews Update. Jangan lupa subscribe ya!